Ya, sementara itu jagat media sosial dihebohkan dengan video viral dugaan suntikan vaksin kosong yang diterima sejumlah siswa di sekolah dasar di Kota Medan, Sumatera Utara. Terkait hal tersebut, aparat polres pelabuhan belawan langsung meminta keterangan sejumlah saksi termasuk tenaga kesehatan yang menyuntikan vaksin. Terima kasih telah menonton! Perat polres pelabuhan belawan langsung melakukan penyelidikan. Nah ini kita sedang melakukan pemeriksaan, jadi para nakisnya itu sudah di polres, sedang menjalani pemeriksaan, nanti hasilnya akan kita kabarin. Kalau tim nakisnya sendiri dari mana Pak? Dari rumah sakit mana? Ya, dari salah satu rumah sakit lah di Medan ini. Petugas juga telah memanggil sejumlah saksi seperti orang tua siswa, pihak sekolah, termasuk tenaga kesehatan yang melakukan proses vaksinasi untuk dimintai keterangan. Dari Badan Sumatera Utara, Yuda Bahar, Anyus, melaporkan.